Intro Rappingnya tebal sekali ini Jadi minim benturan Dan pasti juga gak bakal rusak Intro 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 Taraaa Wih banyak ya Sekarang gak give back Ada yang buat cicilan juga bisa ya Bisa apa namanya Bisa Beli sepeda gitu kan Gak sepeda aja Bisa spare part juga Tapi bisa cicilan Pokoknya langsung aja nih Tonton video-video yang sebelumnya Karena lagi puasa temen-temen ya Dari jam 10 Sampai jam 17.00 Eh Sarah di jam 9 Sorry Assalamualaikum paket Wih pada kemana nih Dari pada istirahat ya temen-temen ya Tuh Mau apa ya Tan Mau rakit ya Apa udah jadi Udah jadi dong kawan Udah jadi Gue taro ini temen-temen ya Batas wajar Eh batas wajar Batas Ini batas suci Nah disini ada om amat ya Lagi mau bongkar sepeda gue nih Karena kan dari kemarin dipake terus Dan memang buat Lumayan lumayan ngebut ya om ya Jadi harus melakukan peremajaan lagi nih Sama om amat nih Tuh lagi dibuka dulu sama om amat Ini yang jadi konten sesuai dengan thumbnail Ini mau dikirim ya Ke daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah Gue lupa Dan ini tuh orangnya nih Apa temen-temen Belinya ini online Jadi langsung transfer ke kita Dan ini emang konsepnya wih ganteng banget Emang sepedanya Dari SNM 100 Dan wah ini yang menarik tuh Wheel setnya sih ya Tuh Ini pokoknya lagi di cek-cek dulu mas Sultan Dari Apa Dari stem dari segala macem Itu harus pas Terus Pedal segala macem Pokoknya quality control di kita lah ya Tuh Om amat lagi mau bersihin BB Tuh Kayaknya kotor om BB saya om Waduh Mulai berasa ya Luarnya bersih tapi Bearing dalamnya udah kotor tuh temen-temen Memang harus diservis sih Makanya BB-BB gitu Kayak gue BB ini servis tuh kurang lebih Gue sekitar 4-5 bulan sekali Tan ya Kalo sepeda gue kan ya Sekitar segituan kan Le Tuh Ini lagi di cek-cekin dulu semua Jangan lupa nanti langsung dikasih chain lu aja Tan Karena kan customernya gak kesini Mau kita langsung kirim Oke temen-temen nanti kalo udah ini Paling mau di coating dan review sama pas Biasa lagi packing Oke Tan Let's go Oke temen-temen Sebelum dikirim Seperti biasa Langsung di coating sama Mas Sultan ya Jadi warnanya nanti akan jauh lebih pekat Dibanding kalo masih bawaan Ternyata ya Itu salah satu keunggulan dari glass coating Yang kita pake ini di frame set Ternyata Ternyata Frame sama fork aja sih Yang di coating temen-temen ya Kalo yang lainnya sih kayaknya gak usah Jadi efek pertamanya udah Efek keduanya Misalkan temen-temen ada baret Ada lecet dikit gitu ya Pas lagi Gowes gitu kan Gak ada yang tau kenapa Nanti tinggal pake microfiber aja Dilap nanti udah seperti baru lagi nih temen-temen ya Ya kurang lebih hampir kayak baru lagi ya Kalo lecetnya parah banget Masih bisa minimalisir kalo udah pake glass coating Terus Yang ketiga Misalkan Ini kan lagi banyak bed sinari UV nih temen-temen ya Biasanya kan kalo lama-lama Kalo cat itu kena Sinari UV Lama-lama kan pudar kan Nah Biasanya kalo udah dikasih coating ini Ya kurang lebih 3-4 tahun lah Harusnya Jauh lebih aman dibanding Gak dikasih sama sekali Biasanya kan kalo udah lama Cat bisa pudar ya Apalagi aluminium Kalo ini sih Dijamin Aman Udah biarkan Mas Sultanah kerja dulu Abis ini baru gue review Habis itu mau di langsung dicopotin Buat dikirim lagi Gak ingetan Gak ingetan Aman Oke temen-temen Sama seperti video-video lainnya ya Kalo tiap rakitan full bike Dan konsep videonya memang seperti biasa Gue akan memberikan penjelasan yang detail banget Untuk perakitan sepeda Nah kurang lebih kayak gini nih ya Tuh Jadi kita mau fokus kemana nih Ke frame dulu ya Ini warna hitamnya tuh anjay Bener-bener Pekat banget cuy Ini asli ini Kalo warna hitam udah di coating tuh Gue suka liat Jadi di black gitu ya Jadi hitamnya tuh Beneran hitam ya Bukan hitam-hitam bohongan gitu kan Hitam-hitam beneran gimana Bener-bener dark gitu ya Tuh Asli keren ya Udah kita bahas ke frame-nya dulu deh Lagi temen-temen ya Frame setnya disini Gunakan frame set Tsunami SNM100 SNM100 Berwarna hitam Warna hitamnya sudah di coating Dan ini Size-nya L Karena tinggi customernya tuh Udah lebih dari Ya hampir-hampir 180 cm ke atas lah ya Jadi memang Size-nya juga harus kita Naikin ke size L Untuk itu temen-temen ya Kalo misalkan gak pas Nanti bisa Kecilan sepedanya malah kasian bro Yang nanti nerima ya Nah Gini nih temen-temen ya Tuh Frame-nya ini aluminium Frame brand forax Dan Karena sudah aluminium Bobotnya lumayan ringan Untuk size L tersendiri itu Kurang lebih Bobotnya sekitar 2,1 kg-an ya Karena kan yang M-nya itu kan Cuma sekitar 2,50 gram ya 2 kg-50 gram Kalo yang L ini kan Ada tambahan sedikit ya temen-temen Pipanya yang lebih besar nih Di head tube Top tube Dan juga di seat tube Nah ini biasanya paling beda-beda 75 gram-an lah ya Jadi gak jauh dari 2,1 kg Harusnya Untuk berat frame setnya Karena ini sudah aluminium Jadi temen-temen Kan gue khawatir lagi Kalo ada hujan Panas segala macem Itu kan gak bakal karatan Makanya S&M 100 juga Salah satu full bike yang best seller banget Di toko agibikes Dan ini temen-temen ya Untuk Apa namanya Drop bar ya Ini kita bar set dulu Drop bar Untuk drop bar zoom yang pipi Untuk bar tabnya Kita fokuskan cari yang gak licin Dari karbon temen-temen ya Kalo misalkan kurang empuk Bisa langsung pake sarung tangan aja Edisional Terus Untuk stem Kita kasih wake Ini temen-temen ya Biar agresif juga Kalo kita kasih yang 25 derajat Panjangnya 100mm Makanya tuh jadi dukik banget Dan udah pasti nih Bakal lebih aero ya Veser kita bonusin yang karbon nih temen-temen ya Kita kasih yang karbon tuh Temen-temen bisa lihat sendiri Motifnya ya Wah Udah sih Udah sih Untuk bar set ini udah Udah sesuai dengan Requestan customernya Untuk seat post Nah seat post itu Menggunakan seat post wake Yang 27,2 temen-temen ya Nah ini gue nyari yang ringan ya Karena memang full bag ini gue Nyari ringan juga Jadi seat postnya kita kasih wake Yang lebih ringan Dan untuk saddle Biasa seperti biasa juga ya Ini yang udah pasti Temen-temen Sering liat saddle side model 3 ini Udah lebar dan panjang ini Udah oke banget lah ya Apalagi buat yang baru-baru Net adjustnya juga gampang Jadi ga harus geser bawah nih Temen-temen bisa maju mundurin Dari pantatnya aja Jadi lebih gampang lah ya Terus kita ke bagian kaki-kaki bawah dulu nih Asyik kita bagian crankset dulu Ini cranksetnya menggunakan crankpiece holotech temen-temen ya Nah crankpiece holotech ini Dia itu Apa ya Ukurannya 49T untuk chain ring BCD nya juga sudah 144 Karena di holotech Guasanya jauh lebih ringan Dan udah dipastikan Lebih ini ya temen-temen ya Lebih gampang selerasi ya Buat temen-temen yang Stop and go gitu kan Kemacetan Ataupun ada nancak-nancak live over Dengan holotech ini jauh lebih terbat Rantai kita bonuskan dengan rantai KMC Yang udah jelas the best ya Perakitan disini dipercayakan Hanya menggunakan KMC Yang original Bukan yang WK-WK ya temen-temen ya Untuk apa namanya nih Untuk pedal Menggunakan pedal alloy dan strap Menggunakan strap dari isi cycling Yang kayak teki Dan ini tuh udah oke banget Untuk strapnya Jadi No comment lah ya Emang EZ dari kemarin terbaik sih Dengar-dengar katanya mau bikin tas juga katanya EZ Jadi yaudahlah Semoga cepet masuk kesini ya Tuh Abis itu nih temen-temen Kita kemana nih Ke wheelset Nah wheelset depannya ini Dan depan dan belakang ini Menggunakan wheelset piece aero Temen-temen Nah wheelset piece aero ini Dia tuh udah bawaan dari wheelset piece Dan ini barang original Hubnya piece Mana nih buku-buku puter dikit dulu ya Biar keliatan nih Hubnya langsung dari piece tuh temen-temen ya Kebalik tulisannya Hubnya langsung dari piece Rimsnya dari piece Dan jari-jari juga dari piece semua nih Dan ini tuh bobotnya ringan banget untuk wheelsetnya temen-temen ya Depan dan belakang wheelsetnya tuh gak sampai 2 kg Dan untuk fullback totalan ini juga kurang lebih sekitar Karena dia berat di tubing ya temen-temen harus sekitar 7,9-7,8 kg lah Untuk fullback yang ini total beratnya Yang depan itu 20 hole Yang belakang ini 24 hole Yang depan dibuat radial Yang belakang dibikin double cross Seperti biasa biar lebih awet ya Kalau di belakang kan Biasanya suka nge-skit-skit ya Sudah dapet cok juga dari piece 17T Dan sudah dapet lock ring Ini bonusan dari wheelset piece Dan oke Ban depan luar dan belakang Eh depan dan belakang yang menggunakan kenda Ban depannya sama kan Ban alamnya kita pakein dari Delhi Sudah cukup sekali Untuk fullback mas Untuk fullback ini kisarnya sekitar 9 jutaan ya temen-temen Karena ada penambahan di wheelset piece aero nya Sisanya sih udah oke Dan temen-temen kalau mau tuh pertambah juga Bisa langsung Dan buat temen-temen juga Kalau mau langsung datang kesini juga boleh ya Buat lihat katalog kita yang lain Lengkapnya kan di dalam ya Langsung ke dalam di toko sepeda AG Bikes Mau cicilan juga boleh Bisa langsung via online Maupun via toko Oke Ini kalau gitu temen-temen Kita Mau packing sekarang Karena nanti mau dikirim ya Sebelumnya gue mau foto thumbnail dan Biasa mau dibuat video Kayak tadi yang di awal Baru mulai video ini Let's go Nah sekarang mau dibantu copot sama om amat ya Karena kan mau di packing ya om amat ya Iya Yang udah pasti dicopot adalah bagian pedal Sama bagian ini temen-temen wheelset ya Cuma wheelset nya nanti mau kita pisahin ya Karena ini kan bukan wheelset Biasa ini wheelset luar biasa ya om ya Jadi biar aman Biasanya kita pisahin tuh Sisanya mah udah aman Sepeda ini mah udah gak ada kendala apa-apa temen-temen Udah ganteng pisang lah ini mah Siap om amat mau buka pedal dulu ya Iya Oke Tuh Buka pedalnya Tuh Tuh Kalau pedal udah di grease juga temen-temen Jadi nanti buat customer disana gak usah kasih grease-grease lagi Karena Udah ini ya Udah ada grease nya ya udah aman Sip Nanti ini dicopot Abis itu mau langsung di tahap packing Nah ini temen-temen ya Contoh Kalau sudah ter packing nih Tuh Wrapping nya tebal sekali ini Jadi Minim benturan Dan pasti juga gak bakal rusak Karena udah pake foam Ini foam nya nih temen-temen ya Tanto udah ngelapisin foam Kemudian dikasih bubble wrap juga Dan ini nih Tiap rakitan-rakitan gak gebas nih Packing nya ya Bukan rakitan ya Semuanya begini ya Nah karena billset nya Pake piece Akhirnya kita kasih dus piece nya juga ya Biar aman Karena kan lebih baik billset yang Lumayan harganya premium gitu kan Dikasih Dus nya aja sekalian Tuh Udah ada fregil tuh Fregil gitu kita banyak gak sih Tante? Banyak Ini biar dibaca nih sama Orang-orang yang ngirim ya Ini barang-barang fregil Padahal maksudnya Sebenernya cuma biar sexy aja Yaudah mungkin videonya segini dulu temen-temen Karena kita lebih bentar lagi Mau buka puasa tuh Buka puasa tuh Tihati di jalan ya Ini gak di pick up Mau langsung diantar ke kurirnya Biar gak nyasar Tihati So thank you for watching this video Stay humble and peace Peace Waduh Edgy out Dadah